Oke guys, kali ini gue sedang berada di event EMS yaitu Indonesia Modification Expo 2019 Nah, bagi kalian yang belum tau apa itu EMX EMX itu adalah ajang show-nya mobil-mobil modifikasi terbesar di Indonesia Nah, selain itu, disini juga ada 4 part modifikasi yang aftermarket juga loh Nah, disini kalian bisa mendapatkan harga spesial untuk itu Nah, sebelum kita melihat ke dalam bagaimana suasana di EMX 2019 ini Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini Ini dia, modifikasi godana lagi Are you gonna let's go? Okay, halo Masijan Halo, Masiriko Aduh, Mas gue liat nih mobilnya keren banget Mas, boleh ceritain gak, Mas, konsep dari mobil Honda S2000-nya Mas Tizen ini? Kalau secara konsep modifikasi sih, pertama gue pengen di mobil full mugan Karena emang senang mugan Oh iya, sangat Tapi kalau secara kesulitan sih pengennya main clean aja sih Oh main clean Main clean aja Liat sih clean nih Pinculong banget ya Iya Nah, kalau dari sisi eksterior nih Mas, udah apa aja sih yang Mas lakukan untuk modifikasi Kalau dari sisi eksteriornya cukup banyak Karena ini basicnya emang Honda S2000 AP1 Iya Cuma gue ubah jadi AP2 Lo ubah jadi AP2 Gue ubah jadi AP2 Jadi yang pertama yang beda, itu headlamp beda Oke Memper depan beda Terus, apa namanya Soft top beda Soft top, kalau sebelumnya kan Iya, sebelumnya hitam Oke Kalau warna maroon ini cuma ada di AP2 Nah ini beli baru nih Ini ganti, terus apa namanya Lampu belakang juga ganti Kalau dari eksterior Terus warna juga tadinya basicnya putih Cuma gue ganti jadi merah Biar agak lebih seger sih Jadi dari eksterior aja udah hampir di bilang semua udah modifikasi ya? Udah, udah, udah Nah kalau di sektor kaki-kaki nih mas? Kalau kaki-kaki kebetulan Karena emang tadi balikin lagi Temanya Mugen ya Ini gue pakai Mugen M7 Speknya khusus buat NSX sebenernya Speknya khusus buat NSX? Buat NSX karena ring 16 di depan Lebar 8 Belakangnya ring 17 Lebar 9 Oh emang sengaja lu pakai spek itu ya? Iya, jadi kan sebenernya Karena ternyata kalau kita lihat kayak Lamborghini Mau mobil 2 pintunya Yang udah sports car gitu-gitu Emang ringnya beda kan depan belakang Iya Cuma karena NSX nya belum kebeli ya Dipasang disini dulu Oke, oke, oke keren Nah dari sektor interior nih mas, kabin Halo interior juga Boleh liat ya? Boleh, boleh, boleh mas Silakan mas Wow, mobil minimalis ya? Minimalis yang penting clean Ya, motor 2 ya? Berdua ya? Berdua Nah kalau interior sih Dashboard juga beda Dashboard gue ubah jadi AP2 Se-speedometer semua lah Begitu Terus console box tengahnya juga beda Aslinya hitam ini merah kan Terus shield, apa namanya Shield plate juga ganti AP2 Terus plastik trim yang lain-lainnya Yang samping pintu ini Terus belakang juga ganti AP2 juga Ini door trim juga ganti AP2 Pokoknya full lah Full di comfort ke AP2 lah Ini full di comfort ke AP2 ya? Full di comfort ke AP2 Setirnya lu pake Mugen? Setirnya pake Mugen Joknya pake Mugen Joknya pake Mugen Joknya pake Mugen Berarti lu kayak beli rangka doang ya ini ya? Beli body shell ya Beli body shell Apa mesin sih masih bawaannya tetap F20 Nah audionya sendiri mas gimana mas? Kelu audio gue main simple aja ya Jadi speaker ganti Terus head tunic juga ganti pake alpine Yang penting buat itu enak di cooking aja Iya sih bener Yang penting enak di cooking aja Bener Bener Nah oke kalau tuh Lihat disini gak sih? Boleh Boleh Nah ini mas Usan Kan kayaknya nyantrik banget nih mas ini ya Ada F2 Boleh cek kan gak sih mas? Ada Dari engine nya sendiri Apa sih yang udah mas Usan lakukan? Sebenernya Ini engine nya masih bawaannya F20 Cuman internal udah ganti Internal ganti Apa namanya Piston nya pake Wiseko Terus Apa namanya Stang piston nya pake GRP Ganti Terus untuk metal nya juga ganti Lupa deh gue merk nya apa Tapi metal jalan metal itu ganti Terus Naik ke head Pair clap apa semua Ganti pake super tech Terus header juga ganti Terus Fiorel pake AM Terus Full Apa namanya Full pressure nya juga pake AM Terus Apa namanya Individual treatable nya pake TODA Oke 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 Terus radiator ganti pake koyorat yang radiator tak Terus Copling udah pasti ganti Terus Ini tank reservoir buat Minyak rem nya gue pake kecun Oke Itu Itu Ganti sebenernya Nah yang Hampir semua Yang jenis yang tanya gue Parti bagian sini Lu pindahin kemana sih Sebenernya ini Sebenernya harusnya ada Di depan sini harusnya ada box filter Iya box filter Udara ya kan Terus ada ABS Ada Boxing kering Ada Aki Semuanya lu pindah kan Pindah Pindah posisi Boxing kering nya lu pindahin kemana Boxing kering gue pindahin ke samping Lamping oke Kalau ABS nya ABS nya juga di samping sebelah sini Oh di samping sebelah sini Air filter nya sendiri Air filter nya karena udah gak Karena gue udah gak pake Apa namanya Trattle body bawaan Gue udah ganti Jadi emang udah dicopot aja Dicopot aja Kalau Aki pindah ke belakang Iya Tapi kan lu gak bawa dengan kondisi laptop kebuka ya Ya pak Tadi dibawa kesini Iya Kebuka Oh iya Emang tengah aja lu buka ya Kebuka Oke deh thank you deh Mas Ishtan Siap siap Mas Riko thank you banget Sampai ketemu lagi Oke guys itu dia tadi jalan-jalan gue di YMX 2019 Dan disini banyak banget mobil-mobil modifikasi Yang mungkin bisa jadi salah satu referensi Buat kalian memodifikasi mobil kalian sendiri Dan disini juga banyak dijual Part-part modifikasi yang aftermarket Nah jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godana Lucky Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi I'm gonna take you on a bite We're gonna burn for the night While you're so salty I'll still take a bite Okay We can take my limbo I'll put on a tight show You sure you can handle? We be faster than Django I'm gonna take you on a bite We're gonna burn for the night While you're so salty I'll still take a bite We can take my limbo I'll put on a tight show You sure you can handle? We be faster than Django Can't stop, won't stop I 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 can't stop Bye